Hai gengs, diantara kalian pasti menggunakan smartphone dong? Industri smartphone dipenuhi dengan banyak ponsel pintar menarik yang dirilis ke publik dan menuai kesuksesan. Namun, seperti hidup yang tidak selamanya berjalan mulus, industri smartphone juga sempat dihiasi dengan ketidakberhasilan dirilisnya ponsel pintar. Beberapa brand gagal karena mencoba pendekatan atau gaya desain baru, sementara tidak sedikit yang bahkan berakhir dibatalkan ketika masih sekedar prototipe padahal keren loh gengs. Penasaran HP apa aja? Berikut 8 HP keren dan unik yang batal dirilis. Xiaomi Mi Mix Alpa Mi Mix Alpa merupakan salah satu HP ambisius yang tidak pernah dirilis oleh Xiaomi. Pertama kali diungkap pada akhir tahun 2019 lalu, HP garapan Xiaomi itu dilengkapi dengan layar yang hampir membungkus keseluruhan bodi, membuatnya menjadi HP pertama yang punya desain liar semacam itu. Selain konsep yang menarik, Mi Mix Alpa juga dibekali dengan spesifikasi serta fitur kelas HP flagship seperti Snapdragon 855+, kamera utama 108MP, dan baterai 4050 mAh dengan fitur fast charging 40W. Pada tahun 2020, CEO Xiaomi, Lei Jun, mengonfirmasi bahwa produksi masal untuk Mi Mix Alpa resmi dibatalkan. Ya, fans boy Xiaomi, jangan kecewa ya. Google Project Ara Salah satu HP yang paling terkenal karena dibatalkan adalah Project Ara dari Google. Proyek visioner yang dimulai pada tahun 2013 itu mengusung konsep modular di mana beberapa bagian dapat dilepas dan diganti dengan mudah. Sayangnya, Google membatalkan Project Ara pada tahun 2016 karena ingin memfokuskan upaya mereka di bidang perangkat keras. Meski proyeknya telah mati, HP dengan konsep modular pada XTC akhirnya tetap lahir. Salah satu yang paling terkenal adalah seri Motorola Z. XTC Pixel 2 XL Lagi-lagi dari perusahaan Google, yaitu Google Pixel 2 dan Pixel 2 XL. Masing-masing dibuat oleh XTC dan LG pada tahun 2017, namun diketahui jika XTC seharusnya membuat keduanya. Salah satu rumor bahkan menyebut jika Pixel 2 XL buatan XTC dengan koordinat muski berakhir sebagai XTC U11+. Namun, prototipe untuk XTC Pixel 2 XL muncul di YouTube awal tahun ini dan menampilkan desain bodi belakang yang lebih keren dengan pola zigzag. Di samping itu, Pixel 2 XL garapan XTC juga punya bezel tebal di bagian depan yang untungnya tidak dibawa pada Pixel 2 XL buatan LG. Essential Phone 2 Essential hanya pernah merilis satu HP dengan nama Essential Phone sebelum akhirnya ditutup. Itu jauh dari kata sempurna karena software yang penuh masalah dan kamera yang mengecewakan. Meski begitu, Essential Phone jadi salah satu HP yang mempopulerkan desain layar dengan Note. Beberapa bulan sebelum tutup, Essential sebenarnya sempat mengembangkan sequel HP pertama mereka yaitu Essential Phone 2. Yang menarik, Essential Phone 2 punya desain panjang dengan layar tinggi dan nampak seperti remote TV, alih-alih seperti smartphone. Nokia Lumia McLaren Di awal tahun 2014, menjadi masa di mana Windows Phone mendapat perhatian yang cukup luas. Di beberapa negara, Windows Phone bahkan berada di tingkat popularitas yang sama dengan Android dan iOS. Lewat HP ciamik seperti Lumia 930 dan Lumia 1520, Microsoft dan Nokia sendiri sempat akan merilis HP flagship Lumia baru dengan kodename McLaren. Namun sayangnya dibatalkan. Kemudian pada tahun 2016, Windows Central mengulas Prototype Final dari Lumia McLaren yang disebut memiliki fitur 3D Touch yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan layar tanpa perlu menyentuhnya. Sony Ericsson Xperia Play 2 Sony Ericsson meluncurkan Xperia Play pada tahun 2011 dan akhirnya salah satu contoh smartphone gaming luar biasa. Spesifikasinya mungkin tidak begitu gahar. Namun, Xperia Play punya fitur seperti gamepad dengan dua analog trackpad, tombol D-pad dan sepasang tombol bahu. Sony Ericsson sempat menggarap penerusnya, namun tak lama setelah itu sepenuhnya dibatalkan. Pada September 2020, prototipe dari Xperia Play 2 muncul ke permukaan internet menampilkan desain yang hampir mirip dengan generasi pertamanya namun kini dengan ekstra tombol 3D yang misterius. Nokia N95 Reboot Lagi-lagi dari Nokia. Kamu masih ingat dengan HP legendaris Nokia N95 yang muncul pada tahun 2007? HP ini merupakan salah satu HP terunik dari Nokia yang dilengkapi dengan desain slider dua arah yang bisa digeser ke atas dan ke bawah. Penyimpanan 8GB diusung di samping kamera selfie untuk video call dan kamera utama 5MP. HMD Global selaku pemegang lisensi Nokia saat ini sempat ingin melakukan ribut, namun akhirnya tidak jadi meski prototipenya telah dibuat. Di versi baru sempat direncanakan, Nokia N95 Reboot hadir dengan slider horizontal alih-alih vertikal. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube JalanTikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs! LG V70 Kabar terbaru dari pabrikan ponsel asal Korea Selatan yaitu LG pada Februari lalu, yaitu perangkat yang diberi kode Rainbow yang diduga sebagai LG V70 dengan membawa chipset Snapdragon 888 pada Maret tahun 2021. Namun kabarnya, LG telah menghentikan komunikasi dengan sejumlah operator lokal untuk keperluan perangkat terbarunya itu dan sepertinya memang brand LG saat ini sedang dalam masa terberat mengurus bisnis smartphone-nya. Semoga saja, LG V70 bisa rilis ya, gengs! Itulah tadi ulasan mengenai beberapa HP ambisius non-keren yang sayangnya berakhir dibatalkan. Dari beberapa HP keren di atas, mana yang paling kamu inginkan untuk dirilis ke publik? Terima kasih telah menonton!